Intro Sebelumnya nih saya ingin berbagi sharing terlebih dahulu nih Yang dimana mengapa sih pentingnya kita harus berinvestasi Dan apa itu pentingnya investasi Kita tahu bahwa di era milenial atau revolusi industri 4.0 saat ini Masih banyak nih teman-teman yang kurang atau sadar akan pentingnya investasi Padahal investasi sendiri itu bisa meningkatkan perekonomian negara Kenapa sih masih banyak masyarakat yang belum melek akan pentingnya investasi Nah banyak yang bilang nih teman-teman katanya investasi itu resikonya tinggi Terus banyak juga investasi bodong yang dimana mereka menjanjikan sebuah profit yang konstan Lalu ada juga tetangganya yang bilang atau gosip Bangkrut lah atau uangnya atau modalnya itu tidak balik Sehingga membuat investasi sendiri itu sulit untuk dipercaya di benak masyarakat Nah terlebih lagi nih teman-teman yang menjadi kebiasaan bagi para orang-orang dewasa Terutama saya sendiri nih Dulu saya juga sering ditekankan oleh orang tua saya untuk menabung Padahal menabung tersebut hanya menyimpan uang tersebut tanpa diapa-apakan Dan menabung tersebut merupakan pangkal dari kaya Tapi nih teman-teman memang menabung itu baik Cuman perlu dilihat atau ditinjau dari sisi yang lain nih Apakah uang tersebut akan bertumbuh atau tidak Padahal inflasi sendiri tersebut terus memakan uang-uang Atau nilai dari uang yang teman-teman tabung loh Gampangnya gini nih teman-teman Contohnya teman-teman mau kuliah di luar negeri Contohnya Paris ya Nah teman-teman tabung tuh selama 5 tahun Uangnya biaya untuk biaya kuliahnya itu 100 juta Nah apakah di 5 tahun yang akan datang Biaya kuliah tersebut akan sama di tahun saat ini teman-teman Tentu tidak karena inilah yang dinamakan inflasi Inflasi terus menggerus nilai mata uang teman-teman semua Yang dimana teknologi semakin maju Lalu perekonomian semakin meningkat Nah inilah yang membuat nilai uang tersebut Lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya teman-teman Nah sekarang saya mau berbagi tips nih Agar uang teman-teman tidak tergerus oleh inflasi Contohnya saja teman-teman bisa berinvestasi di saham Bisa lihat di layar teman-teman Disini merupakan ada data IHSG dari tahun 2009 sampai tahun 2019 Bisa dilihat bahwa IHSG dari tahun tersebut Mengalami peningkatan sebesar 380% teman-teman Nah gila gak nih teman-teman cuma nyimpen uang yang 100 juta tadi Terus cuma tidur di rumah diem Eh tau-tau 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang Teman-teman bisa dapat jadi 380 juta Nah dari hal tersebut muncul nih teman-teman Untuk semboyan investasi Jadi investasi itu harus dilakukan sedini mungkin Ataupun sekarang mungkin Jadi teman-teman tidak perlu khawatir Uangnya tersebut akan tergerus oleh laju inflasi Nah apa sih yang menjadi manfaat dari investasi tersebut teman-teman Nah yang pertama nih tadi teman-teman sudah lihat dari data IHSG Kalau kenaikan IHSG dari tahun 2009 sampai 2019 itu sebesar 380% Coba bayangkan teman-teman Teman-teman beli Indomie di tahun 2009 Nah harga satu kardusnya itu Rp30.000 Coba teman-teman kalau semisal belinya di tahun saat ini Pasti tidak dapat itu satu kardus Indomie itu Rp30.000 Bisa jadi Rp100.000 atau bahkan lebih teman-teman Maka dari itu investasi sangat penting dilakukan sedini mungkin Dan sekarang mungkin Lalu yang kedua nih teman-teman Manfaat dari investasi itu sendiri Yaitu adalah melipatgandakan aset Nah jadi melipatgandakan aset Jangan dilakukan di dukun ya teman-teman Karena itu sudah jelas investasi yang bodong Jadi investasi bodong itu yang menjanjikan sebuah profit Dengan cara yang instan Maka dari itu lebih baik hindari Hal-hal seperti itu Nah yang ketiga nih teman-teman Jadi resiko dari investasi itu sendiri bisa diminimalisir loh Sesuai apa yang dikatakan dengan Warren Buffett Investasi atau resiko investasi itu Datang dari sesuatu yang ketidakpastian Nah jadi ketidakpastian itu teman-teman tidak tahu tuh Kapan teman-teman akan menghadapi resiko tersebut Maka dari itu perlu adanya penekanan untuk meminimalisir sebuah resiko Nah caranya bagaimana teman-teman bisa belajar dengan mengikuti M-Trade Nah disana teman-teman akan dibimbing dan akan diberikan sebuah edukasi Mengenai bagaimana sih cara untuk berinvestasi dengan benar Jadi teman-teman tidak perlu takut akan adanya resiko dan inflasi Nah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini Semoga teman-teman bisa lebih melek lagi betapa pentingnya sebuah investasi tersebut Nah lalu jika teman-teman masih takut dan belum paham mengenai investasi Teman-teman bisa langsung join M-Trade Yang dimana teman-teman akan diajari bagaimana pentingnya berinvestasi Bagaimana cara berinvestasi Lalu dimana teman-teman bisa berinvestasi dengan benar Dan teman-teman juga bisa melakukan tanya jawab dengan tim coach kami disana Jika teman-teman masih ragu kunjungi aja websitenya di M-Trade.id Terima kasih telah menonton!